Karena konon katanya kedua betis Ratu Balkis itu ditumbuhi bulu-bulu yang sangat lebat-lebat kali dan tidak biasa dimiliki wanita pada umumnya. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke jadi di malam Rabu ini aku akan bercerita tentang kisah sahabat perempuan Nabi Sulaiman alaih salam yang awalnya menyembah matahari namun dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dia pun mendapatkan sebuah hidayah sehingga memutuskan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah salah satu pemimpin kerajaan sahabat yang dikenal dengan nama Ratu Balkis. Dulu aku sempat tuh ngebahas tentang Nabi Sulaiman alaih salam termasuk kisah pertemuan beliau dengan Ratu Balkis. Buat kalian yang belum nonton nanti abis video ini kalian tonton lah ya. Dan di video kali ini aku akan membahas secara khusus kisah tentang asal-usulnya Ratu Balkis ini. Sebagaimana dikisahkan di banyak riwayat tuh, wak, konon katanya Ratu Balkis ini bukanlah manusia seutuhnya gitu. Melainkan manusia setengah jin wak. Ibu dari Ratu Balkis ini disebut-sebut sebagai sesosok jin yang menikah dengan ayahnya Ratu Balkis yang merupakan manusia biasa. Nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi sebelum aku lanjut bercerita wak, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ambil dari beberapa artikel-artikel yang memang sudah aku baca. Kalian juga pasti gampang kalian nyarinya di internet sana. Kalau misalnya ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini atau ada yang kurang boleh kalian tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Ini kami hanya mencoba untuk merangkum buat kalian yang mungkin males membaca gitu. Nah sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke kisah asal-usulnya Ratu Balkis. Cikidut! Nah jadi wak ceritanya dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat tersohor di zaman Nabi Sulaiman alaih salam bernama Kerajaan Sabah. Nah kerajaan ini tersohor wak gegara dipimpin oleh Raja Wanita atau seorang ratu yang bernama Ratu Balkis ya. Tapi sebelum aku masuk ke kisah Ratu Balkis ini aku mau ceritain dulu lah tentang latar belakang dari si Kerajaan Sabah ini wak ya. Nah kerajaan ini wak dikenal terletak di sebuah negara bernama Sabah. Kerajaan Sabah ini dikelilingi oleh dua kebun yang sangat luas dari sisi kanan dan sisi kirinya. Nah selain itu wilayah ini juga memiliki sebuah bendungan raksasa atau ma'rib yang menjadi sumber kehidupan rakyatnya. Tanah di negeri ini wak juga dianggap subur kali. Sangat-sangat subur sehingga menghasilkan kekayaan alam yang sangat-sangat melimpah. Nah kekayaan dari negeri Sabah ini pernah dikisahkan dalam sebuah riwayat yang berbunyi apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun di negeri Sabah dengan membawa keranjang di atas kepalanya nantinya ketika dia keluar dari kebun itu keranjangnya ini akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Kayak gitu bahkan nih wak ya saking suburnya negara ini sampai-sampai tidak ditemukan serangga pengganggu macam nyamuk, lalat, kalah jengking, ular gak ada. Dan berkat kemakmurannya itulah wak banyak sekali rakyat dari negara-negara lain berbondong-bondong nih mau datang ke negeri Sabah itu untuk menetap di wilayah Sabah. Dan selain itu juga wak kerajaan-kerajaan lain juga saling berlomba nih untuk bisa menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Sabah. Kok kerajaan atau negeri terfavorit kali lah Sabah nih? Nah awalnya wak banyak tuh peneliti dari barat yang meragukan tentang kemakmuran negeri Sabah ini. Ah masa iya sih kata-kata mereka ini? Sampai akhirnya pada tahun 1843 adalah seorang peneliti dari Perancis yang datang sendiri nih ke selatan Yaman untuk bisa membuktikan kebenaran cerita tentang kemakmurannya negeri Sabah ini. Dan ternyata wak peneliti tadi berhasil menemukan puing-puing bendungan Ma'arim tadi eh Ma'arim pula Ma'arim tadi tuh loh yang berkaitan erat dengan keberadaan kerajaan Sabah. Dan sejak saat itulah mereka pun bertambah yakin bahwa dahulu kala di sebelah selatannya Yaman pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat maju, sangat makmur serta kebudayaannya sangat beradab yaitu apa? Kerajaan Sabah. Nah nama Sabah ini sendiri wak diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu yang bernama Sabah bin Yazid bin Ya'rib. Tapi lagi-lagi ada memang beberapa perbedaan pandangan nih tentang asal-usul nama kerajaan Sabah dimana ahli sejarah Islam lainnya berpendapat kalau nama Sabah itu berasal dari sebuah nama tempat. Ada juga yang bilang Sabah itu merupakan nama seorang wanita dan ada yang bilang kalau itu memang nama raja pertama kami gitu kan sempat ada perdebatan tuh wak. Nah akan tetapi perdebatan ini pun akhirnya diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dimana waktu itu ceritanya nih wak ya pada suatu waktu Rasulullah SAW ini pernah ditanyai oleh seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Wahai Rasulullah kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu apakah dia adalah nama sebuah tempat ataukah dia nama dari seorang wanita? Kata Fulan ini. Mendengar pertanyaan itu Rasulullah pun langsung menjawab dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita. Tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. Nah sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah riwayat wak? Sabah bin Yazid atau Raja Pertama Negeri Sabah itu memang memiliki 10 orang anak. 6 dari 10 anak beliau ini tinggal dan berketurunan di wilayah Yaman. Sedangkan 4 anak lainnya berketurunan di wilayah Syam. Jadi sudah terverifikasi oleh Rasulullah langsung kalau asal mula nama kerajaan Sabah itu berasal dari raja pertamanya mereka yaitu Raja Sabah bin Yazid tadi ya. Nah salah seorang dari 6 anaknya Raja Sabah bin yang tinggal di Yaman ini wak akhirnya beranak pinak lah itu hingga melahirkan sosok Raja Besar bernama Syarahil. Nah Syarahil inilah wak Raja Syarahil inilah yang diakini sebagai ayahnya dari Ratu Balkis. Ya tapi meskipun ayahnya adalah seorang Raja Tersohor wak ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa Ibunda Ratu Balkis ini adalah sesosok jin. Sehingga Ratu Balkis sering diasumsikan sebagai manusia setengah jin. Tapi apa betul kayak gitu wak? Kita simaklah satu persatu wak ya. Nah jadi wak pendapat ahli sejarah yang mengatakan kalau Ratu Balkis adalah manusia setengah jin ini ada alasannya. Pertama Abu Hurairah yang notabene-nya adalah perawi tersohor atau orang yang ahli meriwayatkan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW beliau ini pernah berkata dalam satu riwayatnya yang berbunyi salah satu dari kedua orang tua Balkis adalah bangsa jin. Dan selain itu wak riwayat lain juga menyebutkan kalau asumsi ini didasarkan pada suatu peristiwa pada saat Ratu Balkis ini berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Masih ingat gak kalian? Waktu itu kan Ratu Balkis ini terkejut dengan adanya kolam besar yang airnya sangat jernih kali di istananya Nabi Sulaiman kan. Waktu itu Ratu Balkis ini tidak tahu kalau kolam tersebut bukan kolam betulan melainkan ini cuma lantai-lantai kaca yang dibuat seolah-olah tampak seperti kolam. Nah karena khawatir air tersebut membasahi pakaiannya Ratu Balkis pun macam diangkatnya lah sedikit celana atau rohnya gitu kan. Sehingga terlihatlah kedua betisnya supaya gak basah kena air. Maksudnya kayak gitu. Dan di momen itulah ketika diangkat kainnya itu kan di momen itulah wak Nabi Sulaiman AS dikatakan sempat terkejut pada saat melihat betis Ratu Balkis. Kenapa? Karena konon katanya kedua betis Ratu Balkis itu ditumbuhi bulu-bulu yang sangat lebat-lebat kali dan tidak biasa dimiliki wanita pada umumnya. Kenapa? Eh kok bebulu? Kayak gitulah mungkin kan? Riwayat lain juga menyebutkan bahwa tumit kakinya Ratu Balkis ini terlihat seperti tumit kaki kuda wak. Bukan tumit manusia biasa. Nah berdasarkan dua alasan itu mulailah muncul tuh berbagai tafsir tentang asal-usul ibundanya Ratu Balkis yang katanya adalah sesosok jin. Siapa-siapa saja mereka ini dengar baik-baik wak. Jadi siapa aja nih mamaknya Ratu Balkis yang dibilang jin nih? Simak baik-baik. Yang pertama jin bernama Faryah wak. Jadi menurut ahli tafsir bernama Zuhair bin Muhammad betul ayah Ratu Balkis ini adalah seorang raja sabak bernama Raja Syahrahil tuh. Tapi ibundanya Ratu Balkis adalah seseorang jin atau sesosok jin bernama Faryah. Nah pertemuan dan pernikahan mereka berdua ini pernah dikisahkan oleh Al-Munawi dalam kitab Fadl, salah bukan Fadl kitab Faidil Al-Qadir, maaf. Dimana pada saat itu diceritakan bahwa Raja Syahrahil ini memiliki satu kegemaran yaitu suka berburu hewan liar wak. Akan tetapi tujuan beliau berburu waktu itu tuh bukan untuk mencari makanan cuman buat kesenangan beliau aja lah gitu kan. Buat hiburan mereka kan berburu tuh raja-raja tuh. Nah pada suatu hari pada saat beliau sedang berada di tengah hutan Raja Syahrahil ini merasa sangat kehausan. Kebetulan pada saat itu perbekalan yang mereka bawa ini habis. Dan tidak ada satupun air minum yang tersisa. Tapi untungnya pada saat itu Raja melihat ada sebuah tenda. Tenda ya yang tidak jauh dari tempat si Raja ini berdiri. Tanpa berlama-lama si Raja ini pun menghampirlah tenda itu untuk meminta sedikit air. Sesampainya di depan tenda muncullah seorang kakek tua wak yang menyambut kehadiran Raja Syahrahil. Nah melihat kedatangan seorang raja besar ini kakek itu pun jadi nanya lah kan ada perlu apakah sehingga engkau datang kesini wahai raja kata si kakek. Maaf ya kek aku boleh gak meminta segelas air kebetulan bekal saya habis kata raja kan. Nah mendengar permintaan raja kakek ini pun tersenyemua dan memanggil anak perempuannya yaitu Faria untuk membawakan segelas air. Wahai Faria tolong kau bawakan segelas air untuk raja kata si kakek. Dan tidak lama kemudian keluarlah seorang gadis yang sangat-sangat cantik. Dari dalam tenda si kakek itu saking cantiknya wak ada riwayat yang menyebutkan wajahnya ini tampak seperti matahari yang besinar wih besinar kali berarti itu kalau macam matahari ya kan. Pada saat itu Faria ini memegang sebuah cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut katanya dan menyuguhkannya kepada raja. Nah di saat yang bersamaan ini Raja Syahrahil itu ya dibuat takjub akan pesona kecantikannya Faria ini kan wak. Nah beliau yang penasaran ini pun kemudian bertanya lah kepada si kakek. Wahai kakek tua siapakah gadis itu? Kakek jawab dia adalah putriku. Nah mendengar jawaban si kakek si raja ini pun langsung mengutarakan niatnya untuk mempersunting Faria. Di momen ini kakek pun tersenyum lalu menjawab apakah engkau yakin ingin menikahi anakku? Aku khawatir kelak engkau akan menyesal. Kata si kakek kan. Menyesal kenapa kek? Ketahuilah wahai raja kami bukanlah manusia. Kami adalah bangsa jin. Mereka mendengar penjelasan kakek raja tuh lo terkejut juga dia. Hah? Kalian bangsa jin gitu kan? Kok secara kesat mata bentuk kalian ini macam manusia seperti pada umumnya gitu wak. Sama sekali tidak terlihat macam sosok jin gitu lah. Nggak menakutkan. Nggak aneh bentuknya macam manusia. Tapi gegara udah jatuh cinta kali lah mungkin sama Faria kan raja tidak peduli dan tetap kekeh ingin menikahi Faria wak. Nah sebelum mengiyakan pinangan raja ini sosok Faria ini pun mengajukan satu peraturan yang tidak boleh dilanggar selama menikah. Peraturan tersebut adalah baik saya ingin menikahimu asal raja dilarang bertanya mengenai aktivitas janggal yang saya lakukan. Apabila saya sedang melakukan sesuatu yang terlihat janggal maka raja wajib menyimpan pertanyaan itu dalam hatinya. Apabila raja melanggar maka jatuhlah talak kepada saya dan kita berdua harus bercerai. Itu persyaratan dari Faria wak. Nah raja syarahil pun dengan gampangnya langsung menyepakati perjanjian tersebut. Nah pokoknya kalau ada sesuatu yang dibuat janggal dari Faria ini nggak usah tanya. Buk diam aja. Dah tuh singkat cerita mereka berdua pun akhirnya menikah wak. Nah awal pernikahan mereka pertama baik-baik aja wak. Mereka hidup bahagia meskipun berasal dari zat yang berbeda tuh wak. Ya satu manusia satu lagi jin ya kan. Bahagia-bahagia aja gitu. Dan kebahagiaan mereka pun semakin bertambah pada saat Faria hamil seorang bayi laki-laki. Nah tapi wak disinilah mulai terjadi suatu keanehan yang dilakukan oleh Faria. Dimana tidak lama setelah putranya ini lahir Faria tiba-tiba menghilangkan nyawa bayi mungil itu langsung dikuk sama dia. Faria ini seolah tidak ingin putranya ini hidup lebih lama di dunia gitu loh wak. Nah di sisi lain raja yang mendapati putranya dihabisi sendiri oleh istrinya sendiri atau ibu kandung si bayi ini sendiri dirundung rasa duka teramat dalam lah ya kan. Tapi sayangnya beliau tidak bisa menanyakan apa alasan dibalik kok bunuh anak kita tuh gak bisa ditanya loh. Kan itu perjanjian mereka tadi. Sehingga raja pun hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan yang semakin berkecamuk di benaknya ini. Udah lah tuh didiamin aja loh. Aku gak bisa nanya nih sama dia. Walaupun hancur kali itu perasaan raja wak. Nah terus beberapa tahun kemudian Faria kembali hamil lagi. Sembilan bulan setelahnya dia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama siapa? Balkis. Dan untungnya kali ini Faria tidak ada niatan untuk menghabisi anak kedua mereka ini. Raja pun senang lah dengan suka cita tuh dia menyambut putrinya ini. Tapi wak meskipun senang anak keduanya dibiarkan hidup raja tetap bertanya-tanya nih sebenarnya apa alasan Faria ini menghilangkan nyawa putraku dulu. Yang putriku dipertahankannya kenapa yang dulu tuh dibunuhnya gitu kan? Karena tidak sanggup menahan rasa penasaran wak. Raja pun akhirnya bertanya lah itu. Saking penasaran kali kan ditanyanya. Wahai istriku mengapa dulu engkau membunuh putra pertama kita? Nah mendengar pertanyaan tersebut Faria pun langsung menangis terseduh-seduh hancur hatinya wak. Karena apa? Karena dengan diucapkan pertanyaan itu berarti apa? Berakhir sudah lah pernikahan diantara mereka berdua. Betul? Perjanjiannya kan kau gak boleh bertanya. Bertanya kok jatuh talak cerai kita. Dengan terus menangis Faria pun menjawab inikah balasan darimu? Dulu ku bunuh anak laki-laki itu demi menyelamatkanmu wahai suamiku. Sesungguhnya ayahku atau si kakek tua tadi tuh ah telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan bahwa saat anak laki-laki itu sudah besar dia akan membunuhmu. Dan ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan kita ini. Dia mendengar bahwa malaikat banyak yang memuji bayi ini. Dan kelak bayi perempuanmu ini akan menjadi pemimpin hebat di kerajaanmu kata Faria nah dengan terjawabnya pertanyaan tersebut Faria pun langsung bergegas meninggalkan suami dan juga anaknya. Faria betul-betul menghilang macam ditelan bumi gitu loh dan sejak saat itu keberadaan Faria sudah tidak pernah terlihat lagi. Nah itu tuh versi pertama ibunya Balkis yaitu Faria Jin. Nah versi kedua Jin bernama Raihanah binti Sakan. Jadi tafsir berikutnya ini dikisahkan oleh Imam Bagowi dimana beliau mengatakan bahwa ibunda Ratu Balkis adalah sesosok Jin bernama Raihanah binti Sakan. Tapi kali ini ada dua versi cerita tentang pertemuan antara orang tua Balkis ini. Ini aku ceritain lah ya kedua-keduanya. Versi pertama hampir mirip sama kisah sebelumnya tadi ayah Ratu Balkis ini diyakini adalah Raja Syarahil yang merupakan Raja Agung dari keturunan Ya'arub bin Khattan. Tapi di versi ini si Raja ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang sombong angkuh congkak tadi lah pokoknya jahat ya. Nah pada suatu hari beliau pergilah ini berjalan-jalan ke negeri sekitar dan disana dia mendapati fakta bahwa kerajaan-kerajaan lain tidak sehebat kerajaannya dia. Dengan sombong dia bilang lah kayak ini si Raja ini bilang kan tidak ada satupun dari kalian yang sepadan dengan aku oleh karena itu aku tidak akan menikahi putri-putri kalian kata dia. Nah mendengar kesombongan Raja Siarahil ini Raja-Raja yang lain pun merasa tersinggung lah dia. Akhirnya mereka semua betul lah sepakat gak mau dinikahkannya putri-putri mereka ini sama siapa sama Raja itu biarlah jadi bujang lapu dia kan. Dan akibat perkataannya yang congak tersebut akhirnya Raja Siarahil ini pun mau gak mau dinikahkan dengan sesosok wanita dari bangsa Jin yang bernama Raihanna binti Sakan tadi itulah karena kan gak ada anak-anak Raja yang mau nikah sama dia orang dia sendiri kok yang gak mau pertamanya kan. setuju untuk nikahkan sama dia. Barulah dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai sesosok bayi cantik yang dinamai Balkis. Nah itu versi cerita pertamanya nih. Versi kedua menyebutkan bahwa ayah dari Ratu Balkis ini malah bukan Raja Siarahil melainkan seorang Perdana Menteri sebuah kerajaan yang tidak diketahui nama si Perdana Menteri ini apa. Nah jadi pada saat itu raja dari kerajaan ini memiliki suatu kebiasaan buruk kali lah dimana si raja ini suka memaksa istri-istri rakyat dan juga pengikutnya untuk melayani nafsu si raja ini. Dan karena si menteri ini adalah sosok pencemburu Wak dia pun memutuskan dah lah aku gak mau nikah nanti kalau misalnya aku nikah istriku pasti diembat juga sama raja nih. Padahal sebetulnya beliau ingin kali Wak membangun sebuah keluarga gitu kan namun keinginan tersebut beliau urungkan karena si Perdana Menteri ini khawatir apabila memiliki seorang istri raja tentu akan memaksa istrinya untuk melayani nafsu bejat si raja tuh. Dahlah tuh singkat cerita pada suatu hari si menteri ini melakukan sebuah perjalanan suatu negeri. Di tengah jalan si menteri ini pun tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua yang mengajaknya mengobrol. Tanpa diduga-duga Wak kakek itu pun melontarkan satu pertanyaan yang menohok hati si menteri. Kakek itu bilang wahai Tuhan apakah engkau memiliki istri? kata si kakek tua ini kan tidak mungkin selamanya aku tidak akan menikah wahai kakek katanya. Loh kenapa demikian? Tanya si kakek lagi andai saja engkau tahu kakek raja di negeri kami ini suka memaksa istri-istri rakyat untuk tidur sama dia kata menteri. Mendengar jawaban menteri kakek itu pun ngomong lagi jika engkau mau menikahi putriku maka selamanya raja itu tidak akan bisa memaksanya. Kata si kakek. Mana bisa kayak gitu kayak raja ini keji kali dan dia pasti akan tetap memaksanya. Sebentar ketahuilah wahai Tuhan sesungguhnya kami adalah bangsa jin. Kupastikan rajamu tidak akan mampu memaksa kami. kata kakek. Nah singkatnya setelah mengetahui fakta tersebut sang menteri ini pun betulan wah akhirnya dia bersedia lah ini menikahi putri si kakek dan dari pernikahan itu lahirlah lagi seorang anak perempuan yang namanya Balkis. Tuh banyak versinya memang wah masih ada lagi yang ketiga ibu ratu Balkis ini sebenarnya bukan jin. Nah meskipun memang banyak sekali tafsir yang meriwayatkan bahwa ibu ratu Balkis ini adalah sesosok jin ada juga wah ahli sejarah lain yang menentang pendapat ini. salah satunya adalah Al-Alusi yang menulis kitab Ruhul Ma'ani dimana menurut beliau hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin tadi itu merupakan hadis daif atau hadis yang lemah kebenarannya. Begitu pula sumber-sumber yang mengisahkan kisah-kisah pertemuan mereka tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya gitu. Cerita seputar pernikahan ayah dan ibunya ratu Balkis ini cuma legenda biasa aja yang tidak terdapat juga dalam Al-Quran maupun juga hadis yang sahih. Dan pendapat ini juga dikuatkan dengan tafsir Al-Mawardi yang mengatakan bahwa pernikahan antara manusia dengan bangsa jin ini merupakan sesuatu yang tidak rasional. Jin dan manusia ini berasal dari zat yang sangat-sangat berbeda sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia jelas jazmani sedangkan jin apa? Rohani ya kan? Sebagaimana yang tercantum di Al-Quran Surat Al-Rahman ayat 14 dan 15 manusia berasal dari tanah kering seperti tembikar sedangkan jin tercipta dari nyalanya api. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin pula bisa menghasilkan seorang anak. Iya tak? Iya juga. Tapi Wak terlepas dari asal-usulnya Ratu Balkis ini tetap dikenal sebagai sosok pimpinan eh pimpinan pula pemimpin yang bijaksana. Sikap tersebut tergambar jelas pada saat beliau ini menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk meninggalkan kepercayaannya menyembah matahari. Pada saat itu bukannya tersinggung diajak orang asing untuk pindah keyakinan Wak Ratu Balkis justru dengan sangat bijaksana mengajak para penasehatnya berdiskusi terlebih dahulu gak langsung ditolak mentah-mentah gitu loh Wak dan hal itu menunjukkan bahwa Ratu Balkis bukanlah sosok pemimpin yang egois. Sehingga pada masa kepemimpinannya Ratu Balkis rakyat Kerajaan Sabah ini hidupnya damai tenang bahagia makmur tentra mereka tuh semuanya dan selain dikenal sebagai Ratu yang adil Wak Ratu Balkis ini juga dianggap sebagai pemimpin wanita yang sangat cerdas dan juga penuh taktik. Hal ini tergambar pada saat beliau ini tidak meminta para pasukannya yang konon berjumlah 100 ribu orang untuk menyerang Nabi Sulaiman alaih salam. Beliau juga menekankan kepada mereka pada pasukannya ini agar tidak menganggap Nabi Sulaiman sebagai musuh. Menurut beliau Wak mengajak berperang merupakan tindakan pengecut. Kata Ratu Balkis loh gak ada takut-takutnya waktu itu juga justru sangat-sangat bijaksana gitu loh dan sebaliknya juga Wak Ratu Balkis justru memenuhi undangan Nabi Sulaiman untuk bisa datang ke istana beliau. Dari situlah Ratu Balkis dibuat tunduk oleh keagungan Allah SWT sehingga beliau pun bertobat dan memutuskan untuk memeluk Islam atau hanya menyembah Allah SWT. Dan setelah Ratu Balkis ini mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaih salam banyak sekali dari kaumnya yang turut mengikuti jejak beliau untuk menyembah Allah SWT. Namun sepeninggalan Ratu Balkis kaum Sabah ini pun balik murtad lagi balik nyembah matahari lagi dan bintang-bintang disembah sama mereka. Menurut sebuah riwayat ada 13 orang Nabi yang diutus Allah untuk mengingatkan kaum Sabah agar balik lagi bertobatkan. Tapi sayangnya mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut dan karena keingkarannya itu Allah SWT pun kemudian mencabut kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kaum Sabah dengan mendatangkan satu azab besar yang sudah langsung meluluh lantakkan negeri Sabah itu. Azab tersebut berupa runtuhnya bendungan ma'rib tadi tuh runtuh yang selama ini menopang kehidupan Sabah tuh diruntuhkan sama Allah langsung. Bendungan tersebut pun hancur dan menyebabkan rakyat Sabah hidup dalam kesengsaraan. Dikisahkan dalam sebuah riwayat pada saat itu seluruh tanah di negeri Sabah jadi tandus sekali. Semua buah-buahan serta sayur-sayuran mati Wak sehingga membuat semua rakyatnya ini kelaparan. Dan dalam sekejap mata negeri Sabah yang dulunya dikenal tersohor kali terkenal sama kemakmurannya mendadak jatuh miskin karena dilanda kekeringan berkepanjangan. Setelah gak ada Ratu Balkis nih balik murtad lagi langsung turun azab. Itulah. Oke Wak jadi itu tadi cerita tentang Ratu Balkis dari negeri Sabah. Sebetulnya gak banyak sih Wak yang bercerita tentang asal-usul Ratu Balkis nih. Karena memang lagi-lagi kebenaran kisah ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Ada beberapa pihak yang percaya kalau memang Ratu Balkis ini keturunan jin. Tapi banyak juga yang menentang pernyataan tersebut. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih merujuk ke Al-Quran memang gak pernah ada Wak ayat yang menyebutkan kalau Ratu Balkis adalah manusia setengah jin. Gak ada. Jadi kesimpulannya apakah Ratu Balkis adalah manusia seutuhnya seperti kita ataukah manusia keturunan jin? Wallahualam ya sesungguhnya hanya Allah SWT sajalah pemilik mutlak rahasia serta kebenaran dari seluruh semesta alam ini kan Wak. Nah sekarang baliklah aku tanya sama kalian gimana pendapat kalian tentang kisah Ratu Balkis ini? Apakah kalian percaya Ratu Balkis merupakan setengah manusia setengah jin atau manusia biasa? Atau kalian punya informasi tambahan yang tidak aku sebutkan disini? Tambahin semua di kolom komentar di bawah apa yang kalian tahu ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sampai jumpa.